Sejauh ini Cina terus melakukan aktivitas yang dinilai ilegal di Laut Cina Selatan Langkah itu dinilai melanggar batas kedaulatan banyak negara Pasalnya, Laut Cina Selatan merupakan zona ekonomi eksklusif Di mana negara sekitarnya memiliki bagian di dalamnya Namun, klaim sepihak yang dilakukan Cina membuat banyak negara bereaksi keras Bahkan Indonesia ternyata sudah melakukan tindakan untuk mengecam tindakan kontradiktif yang dilakukan Tiongkok Media Vietnam24h.com.vn mengutip di Jakarta Post Menerbitkan artikel bagaimana Indonesia berpartisipasi dalam sengketa wilayah di Laut Cina Selatan Indonesia, dikatakan sudah menyuarakan kerpihatinannya atas Laut Cina Selatan ke PBB dalam sepucuk surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Indonesia menolak klaim Laut Cina Selatan dan tindakan ilegal Tiongkok Catatan diplomatik yang diajukan Indonesia kepada PBB tertanggal 26 Mei mengacu pada tiga catatan Namun tidak dijelaskan rincinya Sebelumnya, Cina menolak klaim zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen sehubungan dengan Kepulauan Separat Lai Pada saat yang sama, garis 9 putus-putus yang menyiratkan klaim atas hak historis tidak memiliki dasar hukum internasional Bertentangan dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut Tahun 1982, UMCLOS Catatan ini belum pernah terjadi sebelumnya, sementara Malaysia juga mengajukan permohonan perpanjangan landas kontinen pada 2009 Indonesia menolak klaim Laut Cina Selatan berdasarkan pasal 9 DH bersejarah hukum internasional Pada 31 Mei, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Teku Faizah Syah mengonfirmasi informasi ini Dan meminta Cina sepenuhnya mentaati hukum internasional dan UMCLOS 1982 Sementara itu, pada awal tahun ini Cina dan Indonesia memiliki ketegangan diplomatik Ketika penjaga pantai Tiongkok dan kapal penangkap ikan beroperasi di zona ekonomi eksklusif Indonesia, di Laut Natuna Utara Pada konferensi pers 4 Juni, Menteri Luar Negeri Indonesia Retmo Marsudi menunjukkan klaim kedaulatan Cina bisa mempengaruhi zona ekonomi eksklusif Indonesia Pemerintah Indonesia selalu konsisten dalam posisinya, dan mendesak semua pemangku kepentingan Untuk menahan diri dari tindakan apapun yang bisa merusak kepercayaan bersama Hal itu bisa meningkatkan ketegangan di wilayah itu, sehingga negosiasi kode etik dari Laut Timur sedang berlangsung Faktanya, nota yang dikirim Indonesia ke PBB adalah yang terbaru setelah Malaysia pada Desember lalu Tentang klaim kedaulatan Beijing Malaysia juga mengecam tindakan Cina atas klaim sepihak Laut Cina Selatan Pada saat itu, Malaysia menyerahkan kepada Komisi Batas Landas Kontinental dari Landas Kontinen yang diperluas di Laut Cina Selatan Sebuah langkah yang langsung ditentang Beijing di PBB karena dianggap merugikan Cina Ini adalah permintaan pribadi Malaysia setelah Vietnam dan Malaysia pernah mengajukan bersama pada 2009 Kurang dari tiga bulan kemudian, Filipina juga mengirimkan nota diplomatik yang menentang Cina sebagai respon atas langkah Malaysia Terima kasih 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 Terima kasih